Terima kasih telah menonton. 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 Tahun 2016-2017 atau sebelumnya Abeh netipin ke gue ini cuy. Rin tolong ubah ini ke digital. Dan baru gue lakuin ketika pandemi berarti selang berapa tahun ya. Gue baru lakuin itu mungkin selang 3 tahun. Karena pada saat itu gue nge-vlognya masih padat dan juga untuk nyari tempat mini DV ini untuk di-convert ke digital itu agak susah di Bandung. Ada waktu itu DDU dan kami dapet itu di Margahayu tempat gue kemarin convert dari DV yang gede ke digital. Yang gue salut adalah dia merekam kehidupan keluarganya. Dia mungkin gue ngerasa kayak kok bisa ada orang yang juga aware kayak gue persis gue aware banget untuk ngerekam anak gue. Karena itu buat sejarah buat sejarah keberadaan bahwa manusia itu ada. Ngerti gak sih maksud gue? Kayak pernah ada orang, pernah ada Abeh, pernah ada keluarga ini yang bahagia, pernah ada keluarga ini yang sangat ceria gitu. Bahkan dia melakukan Casey Neistat Ting sebelum Casey Neistat ada. Kayaknya dia naruh teripot, dadadada sama kamera. Oke. Gitu sih Ikaya. Apa namanya ya? Kayak gue ngerasa, ya gue paling sebentar mengenal beliau daripada anak-anak istrinya ya. Istrinya, anaknya, saudaranya, dan menantu yang lain. Mungkin gue paling sebentar. Tapi mungkin juga gue yang deket akhir-akhir ini ya. Mungkin gue juga yang deket selama beberapa tahun ini dengan beliau. Karena kita sering bikin rumah, bikin bengkel, bikin garasi bareng. Karena beliau tahu juga cara ngitung-ngitungnya. Gue suka minta bantuan beliau. Gak ada. Semua rumah ini gak ada. Kalau gak ada bantuan dari ibunya Fatih, bapaknya Fatih. Ini semua Abeh ngitungin, belanja, segala macam. Gue jadi inget gitu ya ketika dulu. Ini gini-ginirin, ini gini-ginirin. Dan gue dibantuin ngutang ke... Dibantuin ngutang ke mana? Ke tukang bangunan karena udah langganannya beliau. Gue buat video ini untuk mengenang. Bukan mengenang. Gue buat video ini untuk anak cucu gue. Untuk anak cucunya Abeh juga. Untuk keluarganya Abeh. Untuk keluarganya Fatih, Putri, dan Reza. Untuk ibu Lilis. Untuk istrinya. Ya mungkin gue bukan blooded. Bukan blood relatif ya. Gue akan menikah sama Fatih. Jadi gue jadi keluarganya gitu. Tapi ini semua juga cukup berarti. So, ya man. Terus juga tahun 2017. Ketika gue nge-vlog. Partih nge-vlog. Dia ikutan nge-vlog di Mekah. Terus minta editin gue. Kalau gak salah. Atau Dio ya. Kalau gak salah gue apa? Dio ya. Editin. Itu dia, man. Oke sama ibu. Udah beres. Minta. Ritualnya oleh menembak ulah Ustawa Qobah. Sama ibu udah beres. Alhamdulillah. Selama tinggal satu hari lagi. Selama tinggal satu hari lagi. Membang. Ulah Ustawa Qobah. Dan insya Allah besok selesai. Kita tinggal bawah kepadamu. Ibu. Ya. Baik. Dan insya Allah besok selesai. selamat menikmati 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 takut hehehe ini jangkrik buat apa? buat itu buat murai kenapa kakinya dipotongin? ya kakinya soalnya bisa mati bisa murahnya keselak kaki ya iya udah mati satu keselak tuh kita dipotongin aja ada gak nak? ada abe kok ada di kaki abe ada nanya takut? nanya takut gak? takut? takut? enak enak Sampai jumpa.